Hai assalamualaikum Hai teman-teman kali ini aku akan share ke kalian cara aku membuat cilok goreng telur dan aku jamin ini tuh empuk dan anti gagal untuk bahan-bahannya silahkan cek di deskripsi ya yuk Mari kita masak pertama-tama tuang tepung tapioca lanjut masukkan tepung terigu di sini aku masing-masing menggunakan dua gelas ya teman-teman lanjut aku masukkan bawang putih yang udah aku haluskan di sini aku menggunakan dua siung bawang putih kemudian masukkan merica bubuk dan juga garam lanjut masukkan satu bungkus reko atau penyedap untuk merek sesuai selera ya teman-teman aduk sampai rata kemudian tuang air yang udah mendidih harus gunakan air yang panas ya teman-teman kalau tidak nanti tengahnya cilok ini bakalan enggak akan matang aduk-aduk sampai tercampur rata pelan-pelan aja ini ya teman-teman jangan banyak-banyak nanti kalau langsung banyak adonanya nanti akan terlalu lembek dan bentuknya kurang cantik karena ini ini aku kesulitan menggunakan centong kemudian aku pakai tangan aja ini tangan aku udah besi ya teman-teman ya ya teman-teman enggak ini untuk tepung terigu tingkat kelembapannya itu berbeda-beda ya teman-teman ya jadi misalkan di teman-teman air 300 mili ini nanti kurang itu bisa ditambahkan sedikit ya teman-teman bisa ditambahkan dengan air dingin yang penting untuk pertama kelingnya gunakan air panas ya teman-temannya nah ini seperti ini adonannya jadi ini tuh tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu lembek ya teman-teman jadi dibentuk itu jadi bentuknya baku seperti ini kalau misalkan kurang air itu dibentuknya masih pecah-pecah ya teman-teman ya jadi bisa ditambahkan dengan air sedikit-sedikit aja ya teman-temannya nah seperti ini bentuk bulan nah ini tinggal sedikit lanjut aku panaskan air yang udah mendidih kemudian masukkan cilok yang tadi udah dibentuk masukkan satu sendok minyak goreng ya teman-teman biar nanti ciloknya tidak saling lengket atau tidak lengket nah setelah sebagian setengah matang kemudian diaduk biar semuanya rata tunggu sampai mendidih dan adonan ini mengambang ya teman-teman jadi sekali mengambang jangan langsung diangkat ya teman-teman kadang itu tengahnya masih kurang matang jadi diamkan dulu atau biarkan mendidih kurang lebih 5 menit ya teman-teman ya baru bisa diangkat nah ini udah matang kemudian aku angkat ditiriskan ya teman-teman ya hasilnya seperti ini cantik sekali tunggu sampai dingin baru ditusuk dengan tusukan sate atau tusukan sempolan boleh juga isi dengan empat butir cilok ya teman-teman tusukan sampai selesai setelah selesai hasilnya seperti ini ini jadi sekitar 34 tusukan ya teman-teman untuk resep ini lanjut aku ceplok telur disini aku gunakan dua telur jadi misalkan ini teman-teman untuk cemilan aja di rumah gunakan satu aja dulu ya teman-teman karena ini nanti bakalan masih ada sisanya ya teman-teman lanjut kasih penyedap sedikit aja kemudian kocok lanjut panaskan wajan yang udah dikasih minyak goreng kemudian masukkan cilok yang tadi udah kita tusuk setelah satu bagian agak matang kemudian dibalik nah ini rahasianya biar nanti penggunaan telurnya nggak begitu banyak ya teman-teman pada saat panas dicelupkan ke dalam telur nah ini menurut aku kalau dijual seribuan aja udah cukup ya teman-teman telurnya tapi kalau kalian buat cemilan di rumah ingin telurnya lebih banyak bisa dicelupkan dua kali ya teman-teman ya nah ini aku masukkan separuh dulu setelah itu ambil separuh lagi masukkan ke dalam kocokan telur tadi oh ya teman-teman pada saat mengangkat itu tadi wajahnya dikecilin ya biar tidak gosong minyaknya nah setelah ini masuk baru dibesarkan lagi apinya masih sisakan teman-teman ini untuk telurnya dan disini aku goreng 20 dulu ya teman-teman ya masih sisa banyak telurnya ini kalau satu bagian udah matang dibalik-balik ya teman-teman ya nah ini udah matang lanjut aku angkat ini sebenarnya udah kuning kecoklatan ya teman-teman tapi di kamera nggak begitu kelihatan angkat semuanya kemudian tiriskan nah ini hasilnya seperti ini disini aku goreng 20 tusuk dulu ya teman-teman ya seperti ini hasilnya nah untuk sausnya resepnya sama dengan bihun gulung telur yang udah aku bikin kapan hari ya teman-teman jadi teman-teman bisa cek di sana cara aku membuat saus nah seperti ini ya teman-teman ya hasilnya cantik sekali dan aku jamin ini enak dan gurih banget dan juga bisa empuk seharian sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan wassalamualaikum bye bye